DPRD Bangka Belitung mendesak Gubernur Bangka Belitung untuk segera mengajukan perpeda zonasi kawasan pertambangan laut. Raperda ini nantinya akan melindungi kepentingan nelayan dan menjaga keleserian sumber daya alam. Puluhan nelayan Belitung bersama ikatan pelajar serta aktivis lingkungan beberapa waktu lalu menyambangi kantor DPRD Bangka Belitung guna menyampaikan aspirasi mereka terhadap penerlakan kapal isap produksi atau KIP di perairan Pulau Belitung. Kedatangan mereka disambut Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Serigus Jaya bersama sejumlah anggota DPRD Belitung dan Belitung Timur. Menangkapi keinginan sejumlah elemen masyarakat ini, Didit Serigus Jaya mengatakan pentingnya perda zonasi untuk memetakan kawasan pertambangan. Sehingga tidak merusak kawasan wisata. Perda zonasi merupakan hal yang krusial. Untuk itu kita mendesaklah kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan perda zonasi untuk kita bahas sama, kita petak-petakan. Mana wilayah kapal isap, mana wilayah pertambangan, eh pihak rusata, mana wilayah perhubungan, dan mana juga hak-hak nelayan. Itu kan kalau sekarang tidak jelas kita. Mengenai harapan saya Pak Gubernur tidak memasakkan berani untuk kita belitung. Sementara itu Bupati Belitung Timur mengatakan perda zonasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir. Perda ini juga dapat mendungi kepentingan masyarakat adat pesisir tanpa mengesampingkan pembangunan sektor pariwisata. Beberapa waktu lalu Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan telah menghentikan sementara operasi kapal isap produksi pasir timah laut di perairan Belitung. Erzaldi mengatakan diperlukan waktu dan prosedur untuk mencabut izin KIP. Dari Bangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, INews memberitakan.